Pemirsa pemerintah kota Jambi memberikan bantuan 234 ekor hewan kurban pada tahun ini, merupakan di mana tahun yang terbanyak dalam pemotongan hewan kurban. Hal ini disebutkan oleh wakil wali kota Jambi Maulana, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Setelah sholat idul adha, pemerintah kota Jambi memberikan sebanyak 234 ekor hewan kurban yang disaksikan dan dilakukan penyerahannya secara simbolis kepada wakil wali kota Jambi Maulana terhadap sekda kota Jambi Ridwan. Baluana menyampaikan bahwa pada hari kurban tahun ini, pemerintah kota Jambi akan memotong 234 ekor hewan kurban yang terdiri dari 176 ekor sapi, 46 ekor kambing, dan 47 ekor kerbau. Tahun ini merupakan tahun yang terbanyak dalam pemotongan hewan kurban. Hal ini disebutkan oleh Maulana, yaitu di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Disebutkan pada tahun 2021, jumlah hewan kurban yang dipotong sebanyak 174 ekor, meningkat menjadi 219 ekor pada tahun 2022, dan pada tahun ini, pada hari raya kurban meningkat menjadi 234 ekor. Alhamdulillah, tahun 2023 ini menjadi kenaikan yang signifikan. Kalau kita lihat data dari tahun 2021, hanya 174 ekor, wakil kurban 2022 naik menjadi 219, saat ini sudah 234 ekor. Dalam kesempatan ini juga secara simbolis dilaksanakan pemotongan hewan kurban di lapangan kantor wali kota, dan selebihnya sudah didistribusikan ke masjid-masjid dan kantor-kantor di wilayah kota Jambi.